Mari makan brokoli, makan sawi dan lain sebagainya Jangan pernah percaya statement seperti itu Karena makan sayur-sayuran itu ternyata Tidak menjamin badan kita akan six pack Badan kita akan kekal Bayangkan saja di alam lain sana Bada, gajang dan sebagainya Tiap hari bayangnya sayur-sayuran Tapi badannya besar juga Dan belum tentu sehat ya Oke, bapak-bapak sekalian Untuk menghemat waktu Mohon berikan aplaus yang meriah Untuk Bapak Limas Kosin Dari Sehat Group Ini luar biasa sekali, kenapa? Karena beliau tadi siap jam 12 Masih di Penang Ngejar-ngejar pesawat Jadi kadang-kadang kurang kejar juga Pesawat kejar-kejar Terima kasih Selamat siang semuanya Yang saya harapkan di semua Para udangan tamu-tamu Teman-teman Sebenarnya kalau saya dikatakan Presentasi mungkin tidak cocok ya Karena saya ada praktisi Jadi disini ada slide ya Jadi saya akan coba sharing Apa yang sudah kami lakukan Memang kami bertemu dengan pasiennya Kemudian kita berbicara panjang lebar Tentang start marketing Dan kami simpulkan bahwa start marketing itu Begitu simpel Memang kalau marketing itu terlalu rumit Kita sebelum mengaplikasikannya Kita sudah corner dulu Terakhirnya kita tidak bisa menguji bahwa Terima kasih Kita tidak bisa menguji bahwa Marketingnya itu Tersampai jalan atau tidak Karena saking rumitnya kita berfokus Di konsepnya Jadi Saya katakan bahwa tiga kata yang cocok Di bukunya pasiennya adalah Simpel Aplikatif Dan membuji Ini yang benar-benar bisa kita pakai Saya akan coba sharing tentang scan marketing Jadi Dari pasiennya itu kan ada start Scan Memang ada beberapa point yang kami scan Tapi Saya akan bicara dua hal yang kami scan disini aja Pertama adalah Perubahan perilaku Jadi Tanpa kita sadari bahwa di kota Medan ini Para konsumen Para masyarakat Di kota Medan ini Terjadi perubahan perilaku Yang Sedikit Sedikit berubah Dan kita tidak tahu Contohnya kita paling gampang adalah Kentaki KFC Delapan tahun lalu KFC Dengan tampilan Kentaki sekarang Itu sudah beda Wah Harganya sama Harga Kentaki Enam tahun yang lalu Dengan sekarang Harganya sama Tapi Tampilannya berbeda Pelayanannya berbeda Dia Akhirnya Mereka memberikan nilai plus Memberikan suatu Memanjakan pelanggan Dan dengan harga yang sama Tapi bukan itu Pertamina kita bilang Konvensi Pertamina Sekarang bagus-bagus Pasti pas Dulu gak seperti itu Harga Ya memang Harga sesuai dengan pasar Dan itu yang Tanpa kita sadari Perilaku dari konsumen Atau perilaku dari masyarakat kita Sedikit demi sedikit Berubah Mereka lebih kepengen nyaman Kalau dulu Ada cafe Restoran Makanannya enak Sudah oke Tapi sekarang gak Harus enak Dan nyaman Dan ini berubah terus Sehingga Kami menangkap suatu Celah disitu Artinya adalah Tangan kepengen Ke bengkel itu Lebih nyaman Itu satu poin Dan poin yang berikutnya adalah Contoh Saya akan bawa contoh Bahwa Kita lakukan scan Di saat kita Mau buka outlet Di sebatang hari Waktu Di tahun 2008 Kami sudah mulai Apa Mulai desain Sekiasi tengkel Kami survei Di daerah Sebatang hari Itu ada 16 tengkel Luar biasa Daerah Sebatang hari Kasuari Sekiabun Itu ada 16 tengkel Dan dari 16 tengkel Kami survei Kami prediksikan Bahwa Sebulan itu Trafficnya Itu sekitar 14 ribu Mobil Dari 16 tengkel Sedangkan Kapasitas Dengkel kita Itu yang kita buka Di sebatang hari 5.000 meter Artinya adalah Dari 5.000 meter Kami hanya Mampu melayani 3.000 pelanggan 3.000 itu Overload Overload Nah itulah Berajak dari situ Dari hasil kita Scan Kompetitor kita Kita tahu bahwa Terakhir kami memutuskan Kalau Kami masuk Dengan level yang sama Level yang sama Maka akan jadi Perang harga Terakhirnya Padahal Kita hanya Ngambil 3.000 Hanya Ngambil 20% Kalau kita Hanya Ngambil Pasar 20% Ngapain Kita Membawa Pasar Jadi Ibaratnya Kalau kita Bila kopi Cappuccino Kita cukup Ngambil Atasnya Punya Atasnya Kita Nggak perlu Mengaduk Kopinya Secara keseluruhan Nah Dari beberapa Konsep itu Kita akan Tual Kedalam Strategik Di dalam Desain Bangunan Dan Desain Marketingnya Seperti apa Kalau kita Lihat dari Marketing Strategik Setelah kita Scan Kita dapat Hop Sebenarnya Ada delaman Poin Tapi hari ini Mungkin saya cuma cerita Karena Terlalu banyak Nanti juga Saya sendiri Tidak bisa Membawakan adanya Bagus Karena saya Bukan Pembicara Saya adalah Praktisi Di Marketing Strategik Segmen Segmen Pasar Setelah Kami melihat Bahwa Perkembangan ATPM Begitu Pencar ATPM Sekarang Ataupun Kita bilang Toyota Auto 2000 Ataupun Honda 10 tahun Yang lalu Dengan IDK Sekarang Itu jauh Lebih berbeda Honda Sekarang Itu nyaman Sekali Kita kesana Itu Customer Service Begitu Ramah Ada Roch Tunggu Begitu Bagus Nah Itu Menjadi Salah Satu Perbimbangan Kami Sehingga Kami Melihat Bahwa Kalau Bengkel ATPM Bagus Dan Kemudian Bengkel Umum Jarak Begitu Jauh Ini Ada Celah Karena Biasanya Perilaku Konsumen Setelah 2 3 Tahun Masalah Waranti Mereka Mereka akan memilih Choice Bilihan berikutnya Ke Bekel Umum Tapi Begitu Dia dan ATPM Langsung Ke Begitu Jauh Mereka Tidak Keluarga Sementrasi Kenapa Mereka Keluarga Karena Biasanya Dalam Satu Keluarga Mereka Memiliki Mobil Itu Tidak Semuanya Toyota Kadang Kadang Di dalamnya Ada Honda Ada Toyota Ada Hesu Satu Keluarga Jadi Sehingga Gimana Satu Keluarga Itu Bisa Menjadi Tempat Perawatannya Tanpa Harus Membeda Bedakan Merek Nah Kami Memposisinya Bahwa Sebagai Bengkel Sehat Sementasi Kita Dalam Bengkel Keluarga Kedua Adalah Bengkel Perusahaan Itu Adalah Sementasi Kita Kemudian Kita Masuk Ketarget Bengkel Keluarga Kan Besar Bengkel Perusahaan Juga Begitu Besar Target Seperti Apa Nah Kebanyakan Bengkel Di Medan Ataupun Bengkel Di Jakarta Ataupun Di Surabaya Biasanya Mereka Hanya Ada Perawatan Dan Perbaikan Dua Poin Ini Aja Perawatan Perbaikan Tapi Untuk Supaya Bisa Masuk Ke Dalam Bengkel Keluarga Kita Tambah Ada Empat Tambah Dua Lagi Yaitu Kita Ada Perawatan Perbaikan Modifikasi Dan Yang Tujuannya Satu lagi Memperindah Jadi Anda Tidak Memperindah Jadi Kita Aksesorisnya Banyak Jadi Disitunya Sehingga Dengan Empat Poin Itu Kita Bisa Masuk Kedalam Target Bengkel Keluarga Disitunya Ada Jadi Kalau Kalau Dia Mau Lakukan Perawatan Ada Mau Modifikasi Tidak Ada Nah Waktu Kita Masuk Setelah Targeting Kita Susun Kita Susun Apa Sebelum Masuk Strategi Segmentasi Target Positioning Positioning Oke Positioning Kami Memposisikan Adalah Bengkel Terlengkap Terdepan Dan Terpercaya Jadi Terdepan Karena Terdepan Itu Kita Harus Berinovasi Terus Karena Kita Untuk Jadi Positioning Terdepan Selalu Kita Selalu Harus Mempunyai Suatu Team R&D Ada Beberapa Orang Yang Di Bali Itu Sebagai Team R&D Yang Akan Berinovasi Terus Jadi Kita Mempunyai Banyak Produk Yang Baru Baru Dan Baru Kemudian Terlengkap Di Dalam Bengkel Kita Selalu Akan Ada Perawatan Perbaikan Cuman Ada Beberapa Bengkel Lagi Yang Kita Lengkapi Sampai Modifikasi Tempat Saya Disini Adalah Bukan Hanya Kualitas Saja Tapi Dari Jajaran Management Sampai Kebawah Kami Itu Mengandai Sistem Dimana Tidak Ada Menipu Customer Jadi Tidak Ada Namanya Barang Yang Tidak Rusak Kita Kita Klaim Itu Rusak Ataupun Barang Yang Asli Yang Tidak Asli Jual Asli Tukar Kotan Itu Tidak Ada Karena Kami Komitmen Dari Atas Kebawah Sehingga Kami Memposisinya Bahwa Kami Dipercaya Dalam Melayanan Kualitas Malu Produk Kemudian Setelah Itu Kita Pasuk Ke Aktifasi Kita Pasuk Ke Marketing Mix Saya Mungkin Kalau Produk Saya Cerita Itu Terlalu Teknis Terlalu Tetian Tapi Saya Cerita Dekat Promotion Kami Satu Tahun Sebelum BKL Ini Launching Kami Sudah Desain Bagaimana Soft Opening Seperti Apa Sampai Puncaknya Itu Di Grand Opening Jadi Kalau Ada yang Mengikut Di BKL Sebatang Hari Kami Gencang Promonya Justru Bukan Di Media Cetak Kami Gencang Promonya Itu Di Facebook Benar-benar Facebook Jadi 90% Media Yang kami Manfaatkan Ada-ada Di Facebook Jadi Dan Promotion Itu Setiap Minggu Itu Kadang-kadang Ada Dua Sampai Tiga Promotion Yang Berbeda Ada Penawaran Sangat Menarik Sepanjang Dari Mulai Soft Opening Sampai Grand Opening Dan Semua Informasi Itu Ada Di Facebook Sehingga Kedekatan Kita Memang Di Jaringan Facebook Kita Masih Belum Dapat Komunitas Yang Besar Kita Baru Mencapai 2500 Itu Dalam Waktu Beberapa Bulan Tapi Itu Sudah Menjadi Komunitas Yang Begitu Begitu Degar Sehingga Support Semangat Yang Diberikan Kami Itu Sangat Membuat Kami Berbesar Hati Jadi Jadi Ini Sekilas Yang Saya Ini Saya Akan Foto Mungkin Supaya Saya Bisa Previewkan Foto Bagaimana Kami Mendesain Sebabat Hari Berbeda Dengan Bekel Yang Lain Nah Disini Ini Adalah Staff Kami Jadi Ini Semua Bukan Artis Apa Yang Ada Disini Adalah Kami Kami Mempunyai Trainer Internal Kami Yang Bisa Yang Berusaha Semaksimal Mungkin Menciptakan Suatu SDM Yang Ramah Secara Alamiah Kami Katakan Secara Alamiah Karena Kami Tidak Ingin Bahwa Mereka Itu Ramah Karena Terpaksa Secara Sistem Procedure Tapi Benar Benar Dia Alamiah Ini Yang Membuat Tantangan Kami Sangat Berat Bagaimana Melatih Team Itu Bisa Ramah Melayani Sejalan Alam Yang Next Nah Dari Tampilan Beauty Ini Menjadi Kelemahan Dan Sekaligus Kelebihan Kelebihannya Orang Kami Lihat Bahwa Ini Adalah Suatu Bengkel Yang Bonafit Elegat Tapi Sisi Lain Di Awalnya Kita Disans Opening Ini Adalah Oke Ini Adalah Next Suasana Di SA Di Ini Customer Service Dan Disini Kasirnya Suasananya Santai Ini Difoto Bukan Rekayasa Kondisi Yang berjalan Seperti itu Dan itu Difoto Oke Sorry Oke Ini Suasana Toko Toko Jadi Layaknya Seperti Kondisi Supermarket Jadi Semua Pelanggan Bisa Melihat Dan Harga Yang Tentara Disitu Semua Barang Ada Harganya Jadi Sehingga Kita Tidak Mau Masuk Ke Daerah Sehingga Orang Banyak Orang Jual Barang Sesuai Dengan Minat Orang Jadi Misalkan Customer Wah Udah Uji Barang Harganya Jadi Selanjut Ini Harganya Semua Standard Dan Fixed Price Gak Bisa Ditawar Ini Satu Kelebihan Dan Satu Menjadi Kelemahan Karena Di Dalam Itu Semua Harga Standard Jadi Harga Fixed Price Gak Bisa Ditawar Kemudian Kita Ada Divisi Modifikasi Offroad Jadi Untuk Yang Penggemar Offroad Kita Ada Satu Division Untuk Offroad Semua Acessories Offroad Kita Ada Disini Dan Acessories Ini Yang Kita Pilih Dari Australia Karena Pakannya Offroad Itu Memang Ada Di Australia Kemudian Kita Ada Body Kit Kemudian Aral Ram Dan Ini Dalam Suasana Togo Dan Bengkel Ini Di Desain Marketing Komunikasinya Di Desain Dengan Cerman Sehingga Semua Titik Semuanya Bisa Berkomunikasi Dengan Bagus Nah Ini Kondisi Kita Ada Divisi Job Mobil Kita Cari Job Mobil Yang Terbaik Di Indonesia Itu Ada Di Bandung Kings Interion Dan Kita Kerjasama Dan Kita Menghadirkan Tukang Jacknya Satu Team Itu Dari Bandung Kita Boyong Semua Dan Sampai Marketing Saya Namanya Desi Karena Bu Desi Sudah Keliling Di Toko Acessory Kota Medan Satu Kalimat Yang Dikatakan Kustomer Bawa Dia Balik Garenti Bawa Kualitas Di Kota Medan Ini Yang Terbaik Yang Ngomong Itu Adalah Terputih Saya Kemudian Ini Ada Kita Ada Sun Sistem Dan Kita Pegang Venom Memang Venom Pada Saat Ini Adalah Yang Termaju Dan Terbaik Di Dalam Inovasi Kita Ada Toko Oli Kita Ikut Sedikit Pasti 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 Original Pasti Original Di Sini Karena Kita Semua Barang Yang Di Sini Pasti Original Kita Ada Toko Step Namanya Oke Part Sob Jadi Suasananya Itu Di Dalam Seperti Toko Dalam Toko Jadi Di Dalam Seperti Mini Mall Dan Ada Beberapa Foto Yang Kita Belum Sempat Dan Ini Security Kita Di Dalam Kita Lengkapi 64 CCTV Jadi Setiap Sudut Itu Akan Terpantau Sehingga Keamanan Kenyamanan Dari Kustomer Benar-benar Kami Perhatikan Kita Kita Ada Educate Sponor Untuk Anak-anak Sehingga Kalau Bagi Keluarnya Bawa Anak Itu Bisa Nyaman Bermain Situ Kemudian Kita Ada Cafe Kita Bawa Brand Mi Raja Mi Sehat Tanpa Penawek Ini Benar-benar Mi Yang Kita Produksi Di Medan Kemudian Kita Ada Reflexi Dan Bisa Ini Bisa Relax Sementara Disini Nah Ini Bentuk Bengkel Kita Tigi Tidak Panas Sehingga Karyawan Yang Kerja Tuga Bisa Nyaman Bisa Bekerja Dengan Baik Dan Bersih Karena Kita Training Service Kita Outsource Dengan ISS Jadi Kami Kepengen Bawa Bersinya Bengkel Kita Seperti Mall Standar Kita Jadi Ini Yang Memang Tantangannya Cukup Besar Karena Namanya Bengkel Oli Dimana Mana Jadi Ini Yang Saya Lihat Juga Orang ISS Juga Agak Tapi Kelihatan Mulai Bagus Dan Ini Adalah Semuanya Adalah Karya Kita Karya Kita Di Training Dibentuk Dibimpin Untuk Benar Bisa Ramah Bisa Melayani Dengan Alamnya Gitu Aja Dari Saya Mohon maaf Kalau ada yang Kurang Ada yang Salah Karena Saya Bukan Terima 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 Membayangkan Masuk Kesehat Motor Di Batang Hari Kebetulan Saya Bari Lewat Aja Belum Pernah Masuk Karena Kepunya Mobil Jadi Yang Bapak Ibu Sekalian Di Yang Yang Punya Mobil Dua Mau Saya Boleh Lah Harga Setengah Boleh Saya Suruh Oke Baik Terima 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 Di Bengkel Sehat Bagaimana Penerapan Strategi Marketing Ini Jalankan Nah Mungkin Kita Akan Langsung Beranya Kepada Semua Korporat Nasional Yang Sudah Malang Menitang Bisnis Dari Kulu Ke Hilir Semuanya Dikuasai Selain Strategi Marketing Yang Luar Biasa Tentu Ada Orang Orang Yang Luar Biasa Dibadik Pelaksanaan Strateginya Dari PT Pertamina Berikan Apa Sebelah Untuk Pak Dibadik Setion Kugroho Pak Dibadik Silahkan Bercerita Banyak Tapi Saya Nggak Nangis Pak Ya Karena Dibadik Berat Oke Silahkan Pak Dibadik Kesempatan Ini Kalau Setahun Yang Lalu Saya Berpresentasi Di Seribu Orang Lebih Mungkin Ya Cuman Kali Ini Nggak Sampai 200 Saja Tadi Pada Waktu Pemukaan Emisinya Nervous Saya Lebih Nervous Karena Disini Memang Pertamina Tadi Waktu Saya Masuk Banyak Sekali Yang Nanya Saya Jadi Bikung Nanti Di Depan Ini Ngomong Apa Nah Seperti Tadi Pak Limas Share Kan Kesempatan Kali Ini Dari Pertamina Ini Kita Akan Coba Sharing Dimana Bisnis Yang Kami Sampaikan Disini Adalah Bisnis Belum Mas Karena Memang Tadi Banyak Yang Banyak Banyak Banyak